saya sendiri nih kalau misalnya yang ini mungkin ikan PH-nya lebih stabil nih sama ini juga lebih stabil terus kalian ini biasanya kalau musim panas agak lumayan ini juga panas beda sama yang seropom kayak gini nih malah kalau buat rekomendasi buat tenak tuh bagus seropom kayak gini tuh karena biasanya suhunya lebih stabil guys tuh nah terus jadi yang bekas-bekas apa lagi Bang selamat menikmati Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Selamat siang nih guys Siang ini kita mau update ikan-ikan kita Yang dilubuhkan nih Tapi kita mau ngebahas nih guys Ngebahas masalah Pemanfaatan limba untuk beternak ikan nih Terutama disini ikan cupang ya Atau ikan molly juga ada Atau ikan gapi juga ada Nah hari ini kita mau ngebahas Limba apa aja sih yang bermanfaat untuk kita pake Terutama untuk ternak ikan hias nih Mulai dari sini nih Kita kebenernya lagi temenin Bang Lalan juga nih Bang Lalan yang biasa sering dilubuhkan ikan cupang Dan dia bakal ngasih tau nih Limba apa sih yang selama dimanfaatkan Untuk tempat bedidai ikan hias bang ya Terutama ikan cupang bang ya Nah ini juga kita mulai dari gapi nih Ini dari serapom bekas bang Nah ini dari serapom bekas Yang bisa dimanfaatkan untuk ternak gapi bang ya Nah ini untuk cara pemakaiannya gimana nih bang Ini kira-kira bocor apa enggak Enggak bocor Oh udah dites dulu berarti udah ya Nah guys ini dari bekas limbah Apa nih kira-kira bang Nih serapom nih Buat temen-temen yang tau nih Kebenernya ini dapet juga dari tempat limbah bang ya Dari tempat limbah dan bisa dimanfaatkan untuk tempat gapi nih Begitu juga dengan galon bang ya Nah ini galon mineral juga Yang merek mineral dipakai ya Nah ini dipotong terus Dipakai buat ikan gapi nih guys nih Nah ini buat bekas es krim Nah ini bekas es krim juga ada nih Nah kalau yang bekas es krim Ini biasanya buat apa bang Buat breeding ikan ya Nah buat breeding ikan cupang nih Atau ternak yang cupang Dia pakenya Pakai bekas es krim nih Tuh kayak gini Atau dari ember ini bang ya Nah ini buat ngebreednya Ini biasanya dipotong bawahnya Jadi terus caranya gimana Ditaruh di lubukan Atau ditaruh di bok kukas Ditaruh sepasang Nanti ketika udah ada buih Dan udah ada telurnya Diangkat embernya Jadi embernya dibolongin gini Dibocorin nih Dia dapet bok es krim Atau ember es krim Ini yang bawahnya udah bocor Jadi bener-bener bisa dimanfaatin guys Jadi dari sampah limbah ini Kita manfaatin semua Untuk ternak ikan hias Jadi gak ada alasan Oh iya nih Jadi gak ada alasan bang ya Untuk ternak ikan cupang atau ikan hias lainnya Tanpa harus modal gede bang ya Jadi dengan modal yang minim pun Kita bisa jadi Pembudi dari ikan hias nih Terutama ikan cupang nih Nah dari limbah yang ada Kita manfaatin buat ikan-ikan kita nih Nah ini dari apa bang Kulkas ya Ini dari kulkas Nah ini dari Kulkas bekas nih guys Ini biasanya Teman-teman yang di Pinggiran Kalimalang Atau yang ada di sekitar-sekitar Kawasan industri Biasanya bang ya Kawasan industri nih Suka nemu-nemu Limbah kulkas kayak gini nih Atau ada tukang servis Tukang servis apa bang Tukang servis kulkas juga ya Nah ini biasanya Kadang-kadang kan udah pada pecah-pecahnya Kita kan nambel-nambel juga nih Oh ini guys Jadi yang Yang sekiranya bocor juga Pasti bisa ditambel bang ya Tambel juga pake lem yang lilin tuh Oh iya pake lem Apa namanya Ibon ya Kayak model Ibon ya Lilin gitu Yang pake lilin Oh iya Ada khusus buat nambel lem plastik ya Lem plastik Jadi untuk pemanfaatkan limbah juga nih Ternyata dari bokulkas bekas juga bisa nih Bisa dipake untuk ternak ikan nih Terutama kalo kayak gini Biasanya udah mindahin dari buraya kan bang ya Iya Nah kenapa pake ini Mungkin tempatnya lebih gede Awalnya breedingnya dari ember Ember-ember bekas ini nih Kita pindahin kesini guys Kita pindahin Yang burayakan umurnya Rata-rata di atas 2 minggu ya 2 minggu Nah ini 2 minggu Kita bisa taruh disini guys Bisa taruh di bokulkas bekas Ini umur 1 bulan setengah Nah ini 1 bulan setengah Jadi Kalo aman untuk ditawak bokulkas Biasanya di umur-umur 2 minggu bang ya Karena untuk pembasaran ikan tuh Butuh yang namanya lahan yang gede nih Udah begitu juga ikan cupang guys Atau ikan jenis Ikan yes lainnya nih Mulai kayak gapi nih Jadi dia kalo untuk pembesaran Biasanya kita pake Bokulkas yang lumayan gede nih Nah buat ikannya tuh guys tuh Jadi kalo untuk harganya nih bang Berapa dulu beli? Ini kalo 25 ribuan apa 20 ribu? 25 ribu Nah ini dulu beli 25 ribu guys nih Bokulkas gede nih Tapi ini ukuran kayaknya lebih dari Ada 21 pintu nih Eh 21 apa namanya ini ya 2 pintu ya Ini kulkas Kulkas bekas 2 pintu Jadi manfaatnya banyak banget nih Buat ikan yes tuh Jadi gak usah dibuang ya Kalo misalnya ada kulkas bekas ya Jadi Manfaatin dari limbah nih guys nih Terus ini dari apa bang? Oh ini mah terpal beli jadi ya Nah ini terpal beli jadi guys Kalo ini modal nih Kalo ini sih kita dari limbah nih Terus yang itu jadi limbah Nah ini juga nih ada nih bang Bekas apa nih bang? Nah ini bekas-bekas tahu nih Ini bekas tahu nih Limbah tahu nih Biasanya ini ada di PT ya? Iya Nah ini di PT-PT Dulu kalo gak salah beli sekitar 40 ribu Sampai 60 ribu nih guys tuh Ini limbah-limbah tahu yang udah kepake Jadi ini limbah juga nih Dibilang limbah Karena kita dapetnya emang dari tempat-tempat Madura ya Yang jual barang-barang bekas ya Ya jual barang-barang bekas Seropom juga ada ya Jadi kalo untuk Manfaatnya beda-beda sendiri nih Kalo misalnya yang ini Mungkin Ikan PH-nya lebih stabil nih Sama ini juga lebih stabil Terus kalo yang ini Biasanya kalo musim panas Agak lumayan ini juga Panas Beda sama yang seropom Kayak gini nih Malah kalo buat rekomendasi Buat tenak tuh Bagus seropom kayak gini tuh Karena biasanya Suhunya lebih stabil guys tuh Nah terus jadi yang bekas-bekas Apa lagi bang? Galon udah ya Terus bok Ini namanya Bakdu Bak tahu Apa namanya bang? Bakdu Ini Ya bak tahu Bak tahu ya Kita panggilnya disini Bak tahu Itu bekas Biasanya bekas apa bang Kalo di Madura? Di tempat limbah-limbah Bekas ini ya Sperpat-sperpat bisa ya? Bok-bok sperpat Biasanya buat Bekas elektronik juga ya Jadi Disini Banyak limbah-limbah juga Yang Pemanfaatannya Bisa dipake untuk Ternak ikan hias nih Terutama ikan cupang Dan ini juga dia ada nih Tuh guys ada Ada bekas Apa nih bang? Apa itu ya? Pas ikan Oh enggak ini Rucika bang Ini bekas Limbah-bekas naro Pipa Itu tuh Biasanya packingnya Dia naronya kayak gitu tuh Tempatnya kayak gitu tuh Nah ini Jadi Kalo pemanfaatan limbah Ternyata Disini sangat Bermanfaat banget nih Terutama untuk Ternak ikan hias nih Ikan hiasnya Yaitu ikan cupang Dan ikan gapi guys tuh Jadi buat teman-teman Yang punya limbah Mungkin jangan dibuang dulu Kalo ingin Belajar tenak ikan Jadi kita manfaatkan dulu Untuk ikan hias nih Terutama ikan cupang Mau ada ember juga Cuma ember biasanya Kita nyarinya yang Atasnya aja rusak Kalo bawahnya Kalo bisa jangan bocor guys Jadi Istilahnya gak terlalu gede juga Untuk pengeluaran kita pake Nah takutnya kalo misalnya Bawahnya bocor Nanti kita buat beli lem Malah ada budget lagi guys tuh Ini juga kita kebenaran Dapet besi-besi bekas juga Jadi Untuk pemanfaatannya Bener-bener Kepake banget tuh Buat Ternak ikan hias nih guys tuh Ini juga dari Bok es krim Guys tuh Ini dari Garnry mineral Jadi bener-bener Dimanfaatkan banyak nih Banget nih Untuk tempat Bekas-bekas limbahnya nih Nah paling sampe situ aja bang ya Iya Nih Paling sampe situ aja guys nih Buat teman-teman yang baru tau channel ini Jangan lupa di like Comment dan subscribe nih Agar video ini semakin berkembang Dan menjadi rekomendasi nih Pastikan nontonnya full video nih Agar kita makin semangat guys Bikin video-videonya ya Kita tetep aja bang ya Nah kita tetep aja ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bikin video-videonya ya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton